Hai assalamualaikum guys kali ini kita memberikan sebuah inspirasi dari petanian kecel sedikit dari sebuah petanian cabai cabai besar keriting kondisinya seperti ini berada di daerah sukanegara camatan lakbok inilah cabai-cabai dan pohon kacang panjang yang sudah mulai berbuah kondisi tanaman cabai sangat subur dan inilah kondisi sawah yang tidak memungkinkan panen atau karena kurangnya adanya air dan lahan-lahan yang tidak dipakai kita manfaatkan dan kita tanami sayur-sayuran contohnya seperti cabai ini Alhamdulillah cabai-cabai ini sudah mulai berbuah lebat dan merah siap untuk dipanen ini bukan panen untuk pertama kalinya melainkan untuk kelima kalinya panen-panen sebelumnya Alhamdulillah sangat menguntungkan dengan potensi yang besar dan mampu meningkatkan produksi petani menjadi lebih unggul Oke geser lagi kita sedikit kesayuran kacang panjang Hai ini bukan jenis sibidra melainkan jenis kacang lokal panjang 80 cm berbeda dari kacang yang biasanya inilah kondisinya dari daun ranting dan dari kacangnya jarak tanam 80 cm kondisi tanaman sangat sehat dan geser lagi kita ada bayam ini bayam kita panen 15 hari sekali Hai inilah lahan dimana lahan ini yang akan siap ditanamin cabai untuk selanjutnya inilah cabai-cabai dimana yang sebentar lagi kita akan panen Hai produksi penjualan untuk berlima puluh batak bisa menghasilkan dan cabai 50-1 kintal cabai persatu kali panenan Hai selain dari kacang panjang dan cabai kita juga ada kacang hijau Hai nah inilah cabainya seperti ini sob Hai tutorial kita di bawah kita kasih jerami supaya Hai tanaman cabai itu tidak Hai tembus langsung dengan sinar matahari dan sebagai pupuk Oke thank you terima kasih jangan lupa like and subscribe besok